Kedoliman terhadap orang tertentu Nah kita lihat pada kali ini kita lihat kezoliman terhadap orang tertentu Kan kemarin dibagi ya zolim itu ada tiga macam Zolim terhadap hak Allah, zolim terhadap hak orang tertentu Dan zolim terhadap halayak ramai terhadap orang banyak Nah bentuk-bentuk muamulat yang mengandung unsur kezoliman kepada orang tertentu Di antaranya menjual atau membeli barang dengan cara terpaksa Menjual atau membeli barang dengan cara terpaksa Ini jelas mengandung unsur kezoliman kepada pihak yang dipaksa Karena pada saat itu jelas ia tidak rela menjual atau membeli Nah ini zolimi orang tertentu Sehingga dia terpaksa menjual gitu Penjual terpaksa menjual Nah terus Kemudian diantara bentuk-bentuk muamulat yang mengandung unsur kezoliman kepada orang tertentu Yaitu menjual barang najis dan barang yang diharamkan Karena dua jenis barang ini tidak ada nilainya dalam pandangan syariat Maka bila dijual Sungguh yang menerima hasil penjualannya telah menzolimi pembeli Karena ia mendapatkan uang orang lain tanpa imbalan darinya Nah menjual barang najis Dan barang yang diharamkan Menjual barang najis dan barang yang diharamkan Kalau barang najis itu tidak ada nilai Ya barang najis Itu tidak ada nilai Barang haram tidak ada nilai Maka bila dijual Maka hasil penjualannya itu juga termasuk menzolimi pembeli Ya termasuk menzolimi pembeli Karena ia mendapatkan uang orang lain tanpa imbalan darinya Nah sekarang lanjut lagi Berikut ini rincian pembahasan tentang bentuk-bentuk muamalat Yang mengandung unsur kezoliman terhadap orang tertentu Berikut ini rincian pembahasan tentang bentuk-bentuk muamalat Yang mengandung unsur kezoliman terhadap orang tertentu Ya terus Jual beli barang terpaksa Jual beli barang terpaksa Jual beli barang terpaksa Lanjut Nah petani itu juga butuh sesuatu Walaupun dia menjual sesuatu Jadi setiap orang satu dan yang lainnya itu butuh interaksi Butuh ada yang menjual, butuh ada yang membeli Terus Interaksi seseorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang atau jasa Diatur oleh Islam dalam fikih muamalat Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat Yang bila tidak terpenuhi Maka perpindahan barang dan alat tukar atau uang menjadi harta haram Nah interaksi seseorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang atau jasa Diatur oleh Islam dalam fikih muamalat Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat Kalau tidak terpenuhi ini maka menjadi harta haram Ya terus Di antara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ngeridol Suka sama suka tanpa ada unsur keterpaksaan Ya baik bagi yang baru mengikuti bisa dilihat halaman ke 51 ya Lihat disini syarat sah jual beli diantaranya saling ngeridol Ini kita sekaligus sudah masuk pada Pada syarat sah jual beli ya Ini saling ngeridol Syarat sah jual beli itu saling ngeridol Suka sama suka tidak ada unsur paksaan Terus Seorang yang terpaksa yaitu Orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut Bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli Seorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut Bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli Ini seorang yang terpaksa itu namanya ya Ya terus Seperti jual beli yang terjadi di sebagian tempat di beberapa kota di Indonesia Pada saat calon pembeli menawar harga sebuah barang Maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli Terkadang dengan ancaman dan gertakan bernada tinggi Pada saat calon pembeli menawar harga sebuah barang Maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli Jadi pembelinya yang dipaksa ada Terkadang dengan ancaman bahkan keluar nada-nada tinggi ketika itu Terus Hukum jual beli ini tidak sah dan status uang serta barang adalah haram Karena Allah berfirman Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu Anissa ayat 29 Lanjutannya itu Dan janganlah kalian Janganlah kalian membunuh diri kalian Sesungguhnya Allah itu maha penyayang kepada kalian Jadi disini menunjukkan Kecuali jual beli yang dibangun diatas keridoan diantara kalian Keridoan diantara kalian Disini Jadi Anissa Ayat 29 Kurat surat Anissa ayat 29 Ya Ini jadi dalil Jual beli Tadi mesti saling ridau Yaitu pada kalimat Illa antakuna tijaratan antara dimingkum Ya Tadi mesti saling ridau 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 Terima kasih.